Salam cedah 3 menit Saudara-saudariku hari ini Jumat Pekan Biasa ke-8 Dalam Injil Markus 11 ayat 11 sampai dengan 26 Dikisahkan tentang dua peristiwa serentak yaitu Yesus mengutuk pohon arah yang tidak berbuah Dan kisah Yesus menyucikan baik Allah Makna simbolis kutukan pada pohon arah adalah Yesus kesal terhadap orang yang hidupnya tidak menghasilkan buah bagi sesamanya Hidupnya tidak menjadi berkah bagi sesamanya Lebih parah lagi jika hidupnya justru mendatangkan malapetaka bagi sesamanya Seharusnya tubuh kita menjadi baik Allah Yaitu wadah Allah untuk menyalurkan berkat dan rahmatnya Dalam kisah penyucian baik Allah hari ini Yesus menunjukkan cara bagaimana seharusnya kita menjadi wadah berkat Rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa Tetapi kalian ini telah menjadikannya saran penyamu Yesus tidak hanya mengusir orang-orang yang berjual beli di baik Allah Tetapi ingin menunjukkan fungsi baik Allah Yaitu sebagai rumah doa Bahkan lebih jauh dari itu Yesus hendak menjadikan dirinya sebagai baik Allah yang sesungguhnya Sebagaimana dinyatakan dalam Injil Yohanes Yang dimaksudkannya dengan baik Allah ialah tubuhnya sendiri Atas dasar itulah Paulus mengajarkan kepada umat di Korintus Tubuhmu adalah baik roh kudus yang diam di dalam kamu 1 Korintus 6 ayat 19 Tubuh kita adalah baik Allah Rumah doa artinya Tubuh kita diciptakan untuk menjadi tempat perjumpaan dengan Allah Tuhan Yesus mengendaki agar kita tidak menjadikan tubuh kita sebagai saran penyamu Yaitu pembawa musibah Karena kita gunakan sebagai sarana kejahatan Berkat Tuhan dan salam jeda tiga menit